Hai halo semuanya apa kabar kali ini ngomongin makeup makeup soal lipstick lipstick yang terbaru dari Yves Saint Laurent ya yang tatouage couture velvet cream ya atau velvet matte stain ya yang yang saya beli itu nomor 2010 2010 atau new sedition new sedition Oke ini harganya dia itu 36 euro ya harga normal cuman kemarin saya dapat diskon itu jadinya 27 euro ya diskon 25% lumayan ya jadinya jatuhnya 27 euro lumayan bisa dibilang lumayan affordable karena normalnya 36 euro kalau misalnya saya enggak penting-penting banget enggak urgent banget atau enggak butuh banget beli lipstick ini untuk 36 euro mendingan saya nunggu ya nunggu sampai benar-benar butuh atau misalnya beli lipstick yang lain cuman karena ada diskon 25 euro 25% sorry so saya pikir why not ya karena jarang-jarang diskonnya ini 27 euro ya saya beli langsung di websitenya ya Nah tatouage couture velvet cream ini yaitu packagingnya seperti ini ya ini belum pernah saya buka belum pernah saya coba ini baru sampai Hai jadi ini saya pilih ya Blunt by ya jadi pilih warna yang agak ngeping agak mau ya jadi seperti ini jatuhnya gimana di bibir saya kita lihat aja untuk packagingnya eh mirip-mirip dengan lini dari lipstick Yves Saint Laurent yang lainnya ya lumayan kecil dan ini eh transparan matte ya nggak glossy transparan matte dengan logo Yves Saint Laurent dan ada nomornya di sini 2.10 ya oke nah sikatnya seperti ini ya atau kuasnya jadi dia itu agak miring ya nggak rata gitu ya kita lihat saja velvet matte cream ya velvet cream ini seharusnya benar-benar creamy dan matte yang nggak apa ya nggak ngeset banget yang nggak aku kaku banget ya seharusnya seperti itu ya mari kita lihat aja untuk tekstur ini lumayan tebal ya ini nggak ringan ya dan lumayan gampang dengan kuas yang agak miring seperti ini ya ternyata untuk bikin konturnya ya walaupun saya pikir untuk yang rata pun buat saya kayaknya gampang juga cuman kayaknya kayaknya ini sedikit lebih gampang karena lihat saya tadi pakai begini ya jadi rata ini ya ininya yang sisi paling atas dan dia itu seperti apa namanya lipstick lipstick Yves Saint Laurent lainnya dia itu wangi ya ada sedikit parfumnya nah kalau untuk bagian bawah kayaknya agak susah untuk pakai yang kuas yang miring begini ya kecuali harus di apa tujukan ke bawah cuman ya itu tadi kurang-kurang oke ini khusus banget untuk bagian atas lebih enak seperti ini tadi nah kalau untuk yang di bagian bawah lebih pakai fungsi yang kanan dan kiri ini sih untuk buat saya ya kalau buat kalian entah gimana kalau saya sih lebih enaknya untuk bagian bibir bawah itu pakai yang kuah bagian kanan dan kiri kok kuah kuas oke untuk warnanya kayaknya benar-benar realistis sekali dengan warna yang ditampilkan di YouTube-nya ini masih glossy ya baru dipakai di bibir cuman untuk warna saya pikir ini benar-benar mendekati warna di tubenya Velvet Matte Stain bakalan ditunggu berapa lama ya kalau dilihat sih benar-benar glossy ya masih glossy dan apa namanya hasilnya opak ya enggak apa namanya enggak sheer enggak transparan benar-benar hasilnya opak cuman kayaknya ada di lini lipstick ipsang larang yang lebih ringan dibanding ini ini itu agak sedikit tebal seperti saya bilang di awal video ya cuman ini nunggu sampai berapa lama ini enggak matte matte untuk warnanya saya suka ya kayak apa sih kayak warna plume gitu ya kayaknya ada agak perpaduan ee brown rose mauve atau lebih ke mauve cuman ini kok eits mana emang dibilangnya Velvet Matte Stain saya mesti nunggu berapa lama ini biar biar jadi matte well i don't know kayaknya enggak bakalan matte gimana sih if song lorong kalian bisa melihat kan melihat gelas itu glossy masih mengkilap Saya tunggu beberapa menit deh Well guys Ini udah nunggu beberapa menit Tapi tetap aja Seperti tadi Masih glossy Gak ada matte-matte nya sama sekali So gimana dong Yang mau saya lakukan Yaitu Pakai Tisu Nah ini baru matte Cuman ya itu karena Lapisan pertama materi lipsticknya Keangkat oleh tisu Jadi Kelihatan lebih tipis Warnanya Jadi apa ya Ini gak seperti yang dia janjikan Gak seperti judulnya Velvet matte stain Kalau dibilang velvet cream Si Ya iya ya Creamy gitu Ya lembut Smooth Enak di bibir Teksturnya Kayak bibir itu jadi bikin lembut Kayak pakai Apa sih sedikit Pakai lip balm Lip balm sebelumnya Tapi ya itu Velvet matte stain Itu Untuk istilah matte nya Itu kayaknya gak tepat banget Karena ya Mau sampai nunggu beberapa Menit pun Atau sejaman pun Kayaknya gak bakalan Jadi matte Oke Terus ini Bener-bener Tapi nilai plusnya Itu tadi Jadi bikin Apa ya Bibir saya Jadi lembut gitu loh Terus stain Kan kayaknya Jadi apa sih Berbekas Atau mungkin ya Mungkin Disini kan dibilangnya Tattooage Couture Velvet cream Jadi Waktu dipakai di lipstick Itu bener-bener Velvet cream Jadi creamy Cuman Bebekasnya ya Di bawahnya kan dibilang Velvet matte stain Jadi mungkin bekasnya Kalau misalnya kita udah Apa sih namanya Udah makan Udah minum Segala macam Udah beraktifitas Jadi bekasnya itu Jadi matte Tapi logic gak sih Soalnya kan Kalau misalnya pakai Apa namanya Lipstick lain pun Yang gak Apa ya Mau lipstick matte Mau lipstick creamy Mau lipstick Satin Kalau kita udah beraktifitas Udah makan Udah minum Segala macam Udah Apa gitu Pokoknya bekasnya kan Karena nempel dimana-mana ya Ya jadi kayak matte juga dong So gimana dong Kayaknya ini Gak ini banget deh Gak cocok banget deh So buat saya Dengan promise Yang di Utarakan oleh Yves Saint Laurent Dengan Lipstick tattoo Couture Velvet Cream Ini Velvet matte stain Itu Promisenya Gak Sama Dengan realita Cuman Ya itu tadi Buat saya nilai Positifnya ya Untuk kuasnya Buat saya Iya Mempermudah Mengkontur Atau mengaplikasi Lipsticknya Di bibir saya Khususnya Untuk yang bagian Atas tadi ya Dan Teksturnya Yang smooth Makanya yang Lembut Banget Enak Dan juga Bikin Bibir itu Lebih Kelihatan Halus Lembut Bener-bener Kayak Terawat Gitu Saya Gak Tahu Apakah Ada Kandungan Skincare Atau Gimana Gak Tahu Ya Tapi Kalau saya Sentuh Itu Enak Banget Bibir saya Jadi Lembut Cuman Ya itu Untuk Hasilnya Kayaknya Gimana Gimana ya Gak puas Saya Gak puas Jadi ini kayak Lipstick biasa Saya mau Aplikasi Lagi Hmm ini tetap hasilnya tidak amet, ini saya pakai ringan ya saya pakai berulang kali, berulang kali biar warnanya jadi opak warnanya jadi tebal, karena tadi habis diiniin ke pisu, jadi transparan gitu ini seperti pakai lipstick biasa ya, yang bukan matte, yang creamy gitu so buat kalian yang berpikir mau beli lipstick ini karena dia itu katanya velvet matte stain enggak, ini bukan lipstick yang matte, cuman mungkin ya itu hasilnya kalau, bukan hasilnya sih, bekasnya kalau kalian sudah makan minum atau beraktifitas bekasnya itu, mungkin lebih apa ya, lebih kelihatan natural, rata walaupun sudah makan dan minum, cuman ya itu tadi, bekasnya itu bakalan matte cuman ya itu tadi saya pikir logikanya, kalau pakai lipstick apapun ya, selain istan lorong ya, yang ini kalian pakai lipstick apapun, kalian coba makan, minum, kan nanti bekasnya juga bakalan matte ya kalau misalnya kita udah, yang namanya makan minum, pasti, apa sih namanya, iniin, pakai tisu ke bibir biar enggak ada, apa namanya, bekasnya, bekas makanan minuman kalian kan, so itu jadi hasilnya matte, so, saya enggak tahu fungsinya apa dari lipstick ini enggak ini banget, apa namanya, enggak sesuai dengan promise-nya tapi, untuk lipsticknya sendiri, lipsticknya sendiri, ini, ini bagus, warnanya bagus bikin smooth bibir ya, dan kuasnya juga, eh, lumayan oke buat ngekontur bibir so, itu aja sih, dengan harga 36 euro, yaitu, eh, harga, apa ya, standart lipstick-lipstick dari Yves Saint Laurent ya, cuman ya itu saya enggak puas, karena saya tadi pikirnya, ini, eh, lipstick, eh, yang matte hasilnya tapi ternyata enggak, oke, so, begini aja ulasan saya mengenai lipstick yang terbaru dari Yves Saint Laurent Tatouage Couture Velvet Cream Velvet Matte Stain see you, bye bye